Oke halo guys jadi di video kali ini kita akan setting TV Samsung tipe A43T6500hk ini dia modelnya guys ini TVnya sudah smart dan digital TV jadi teman-teman enggak usah beli lagi yang namanya set of box karena TVnya sudah support digital TV oke bentuk remote nya seperti ini dan baterai remote-nya ini yang gede-gede guys ini kayak baterai jam dinding ya baterainya kita sambung dulu remote-nya untuk menyambung remote-nya tinggal tekan aja pas nah ini udah tersambung remote-nya jadi kita pas nekan ini aja ya kalau nanti mau menyambung lagi tekan ini sama ini tahan aja oke kita langsung saja oke nah ini smart things kita lewatkan ini kita pilih bahasanya oke ini dia tersambung ke antena atau HDMI kita pilih yang tersambung dulu ke antena teman-teman nah disini kita pilih yang analog atau digital sebentar ya kita back dulu ini kita harus pilih yang digital aja oke berikutnya nah untuk menyambungkan wifi kita lewatkan saja dulu teman-teman ya kita lewatkan dulu tempat nah untuk kode post masukkan kode post sesuai tempat tinggal teman-teman semua jadi disini dia nggak pakai angka di remote-nya jadi kita harus pilih di bawah sini ini masukkan kode post sesuai tempat tinggal teman-teman ya ini EWS e-warnit system ini sangat berfungsi banget oke ini kita dapat channelnya channel tv-nya ada 33 kalau misalkan ada yang hilang teman-teman harus cari ulang lah biar dapat semua nah ini nanti berdasarkan dari antena nah sekarang kita atur jamnya sudah ada otomatisnya oke berikutnya nah ini untuk tutorial penggunaan dari remote-nya udah ada semua disini ini ini buat naik volume turun volume tarik kebawah aja sama ini juga buat ganti nah karena ini sistemnya udah bluetooth teman-teman ini remote-nya bisa balik ya tapi tetap terganti nanti ini aja posisinya udah terganti terbalik oke kita berikutkan saja mulai nikmati tv oke oke nah ini buat untuk tampilan dari aplikasi-aplikasinya disini ada apps-nya kita tinggal download aja disini nah sebelum kita download kita harus pasang yang namanya wifi oke untuk pasang wifi-nya teman-teman langsung saja ke menu pengaturan dan disini pengaturan umum jaringan buka jaringan nah ini kita pilih nirkabel dan dia nanti mencari wifi disini teman-teman jadi kita pilih yang ada saja ya ini tinggal masukkan kodesan di wifi teman-teman semua jika sudah tersambung teman-teman tampilannya seperti ini dia ada checklist dan tinggal oke saja nah kita tinggal tekan home aja untuk ke menu saya youtube nah nanti disini lagi ngedownload dia akan tampil pps-nya teman-teman nah ini kita harus checklist dulu kebijakan dari ctc-nya disini tinggal checklist aja setuju semua dan oke oke lagi mendownload aplikasi ya oke tinggal berikutnya berikutnya atau empat ya aja oke dia akan loading oke dia ini sudah selesai nah disini sudah ada Netflix, Prime Video, Apple TV, Youtube, Mulat TV disini sudah ada semua nah untuk menggunakan Google Voice-nya ini teman-teman harus login ke akunnya ya jadi harus login dulu masuk akun dari yang akun Samsung-nya dia baru bisa dipakai nah ini juga sudah bisa screen mirroring teman-temannya jadi sudah berbagi layar itu dari layar handphone teman-teman ke TV ini sudah bisa nanti tinggal langsung saja buka screen mirroring di handphonenya oke jenis layar ini ini sudah hard panel ya ini sudah hard panel ya frame-nya juga masih tebal untuk tombol manualnya juga masih ada di bawah sini ya teman-teman ya disini oke sekian dan terimakasih teman-teman untuk dari belakangnya inputnya ini lumayan banyak ya ada buat ADMI ada 2 ini tiga ada dikasih ada RCA optical juga buat LAN juga ada terimakasih teman-teman terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!